hai 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 Impact Generation gimana kabarnya nih aku berharap sih kalian baik-baik aja di rumah so hari ini kita mau sharing jadi sebelum kita sharing kita harus doa dulu Tuhan kami bersyukur untuk hari yang indah ini Tuhan sementara kami mendengarkan sharingmu yang hambamu akan sampaikan pimpin setiap kami Tuhan biar kami bisa biar pesanmu Tuhan Yesus bisa sampai kepada setiap kami dan kami dapat melakukannya dalam keseharian kami terima kasih Tuhan hanya dalam namamu saja Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur Haleluya Amen so hari ini kita mau sharing dan judulnya adalah jangan dukakan rohnya kemarin kita udah sharing bareng Kasindi yaitu kita udah belajar bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa dan kita harus menghidupi kebenaran tapi bagaimana kita bisa menghidupi kebenaran sedangkan manusia itu tidak luput dari yang namanya dosa manusia itu berdosa dan enggak ada manusia yang enggak berdosa ya ngasih terus gimana dong tenang aja Tuhan Yesus sudah kirimkan roh penolong untuk setiap kita yaitu roh kudus yang akan memimpin dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran dan roh kudus adalah pribadi Allah sendiri dia sama seperti kita dia punya perasaan dan dia bisa didukakan tapi bedanya roh kudus itu nggak berberan nggak kayak manusia ya kan Nah bener nggak sih roh kudus itu bisa didukakan ada ayatnya nih baca bareng-bareng ya Efesus 4 E30 dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan kan roh kudus itu bisa didukakan terus roh maksudnya roh kudus bisa didukakan tuh gimana Kak ketika kita mengabaikan pimpinan roh kudus ketika kita mulai menolak ajaran roh kudus ketika kita mulai menolak aturan-aturan yang roh kudus sampaikan untuk setiap kita aturan-aturan yang Tuhan berikan untuk setiap kita pimpinan Tuhan untuk kita disitu ketika kita hidup dengan semuanya kita sendiri disitu roh kudus itu didukakan ketika kita hidup menurut daging kita kehendak kita disitu roh kudus itu didukakan ada ayatnya nih kita buka Roma 8 ayat 5 sampai 7 sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh karena keinginan daging adalah maut tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera sebab keinginan daging adalah perseturuan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah hal ini memang tidak mungkin baginya jadi ketika kita hidup dengan daging kita sendiri ketika kita hidup mengikuti keinginan daging kita itu sama dengan kita hidup dan mendukakan yang namanya roh kudus ini terus gimana dong caranya nih Kak supaya kita bisa melibatkan roh kudus tanpa mendukakan roh kudus dalam hidup kita nah kuncinya cuma satu nih dengan cara kita mengasihi sesama kita seperti kasih karunia yang Tuhan beri untuk setiap kita emang iya dengan mengasihi itu bisa menyenangkan roh kudus ada ayatnya kalau nggak percaya balik lagi ke Efesus buka Efesus Efesus 4 ayat 31-32 segala kepahitan kegeraman kemarahan pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu demikian pula segala kejahatan tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu itu tadi jadi kuncinya cuma satu dengan kita mengasihi sesama kita menolong sesama kita berbagi dengan sesama kita mengampuni sesama kita itu yang akan menyenangkan roh kudus dalam hidup kita amin jadi ketika kita bisa menyenangkan roh kudus apa yang akan kita dapatkan semuanya apapun yang kita inginkan apapun yang kita impikan itu juga akan menjadi keinginannya dan mimpinya dan itu akan dikerjakan dalam hidup kita amin jadi ayo mari sama-sama kita libatkan roh kudus dengan kita mengasihi sesama kita dan jangan pernah dukakan roh kudus supaya kita bisa hidup dalam kebenaran oke kita tutup sharing kita hari ini dengan berdoa kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini sekarang Tuhan Yesus kami telah belajar untuk saling mengasihi Tuhan supaya kami tidak mendukakan roh mu bantu kami Tuhan Yesus untuk melakukannya dan matraikan firman mu atas setiap kami Tuhan biarlah kami bisa melakukannya dan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain raya namamu saja yang dipermuliakan kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini hanya dalam namamu saja Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada mengucap syukur oke setelah sharing ini kalian harus sama-sama connect ke leader kalian dan bisa sharingkan lagi ke leader kalian bisa lewat feed call call atau chat barang-barang terserah kalian dan pesanku tetap di rumah jaga kesehatan jaga api kalian dan jangan lupa saya teduh see you next week jesus bless you selamat menikmati